Halo semuanya, pagi hari ini hari Senin tanggal 28 Maret 2022 kita coba menganalisa pergerakan harga dengan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis satu minggu ini dari Senin sampai Jumat juga kita akan coba lihat pergerakan harganya secara teknikal analisa saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang menyaksikan dari Zoom dan Youtube saya doakan semuanya dalam keadaan yang sehat hari ini oke langsung kita lihat kalender ekonomi untuk melihat data pada hari ini teman-teman ya hari Senin tanggal 28 kalau teman-teman lihat di layar hari ini nggak terlalu banyak data ya nggak terlalu banyak data ekonomi hanya nanti malam itu di sesi Amerika Serikat ada data yang pengaruhnya kecil ya atau low impact ini tentang neraca perdagangan untuk barang di bulan Februari Amerika Serikat ini teman-teman lihat nanti malam tapi saya lihat juga untuk data ini sekali lagi karena pengaruhnya kecil artinya pergerakan harga rasanya tidak akan terpengaruh oleh data yang akan dirilis nanti malam selanjutnya kita skip karena nggak banyak berita penting hari Selasa besok besok juga relatif sama ya ini ada beberapa data juga yang masih tergolong medium bahkan juga ini termasuk low impact ya artinya low impact sekali lagi tidak mempengaruhi pergerakan harga ketika rilis data ini kalau kita lihat di sesi Eropa ini ada indeks harga perumahan untuk Inggris ya data ini akan dirilis jam 1 siang kemudian di malam hari saya lihat ada di sesi Amerika Serikat ini ada persen konsumen CB untuk bulan menerat ini juga saya lihat pengaruhnya masih medium ya itu kita tunggu untuk rilisnya hari Selasa besok jam 9 malam ini untuk persen konsumen CB data sebelumnya di 110 dan diprediksi ada pengurangan menjadi 107 untuk Selasa nggak banyak data kita lanjut ke hari Rabu hari Rabu juga sama pagi hari ini nyaris tidak ada berita ya tidak ada berita penting kemudian di sesi Eropa juga masih minim data nah ini di sesi Amerika Serikat ya ini ada ADP ya ADP non-pemperol jadi biasa minggu depan ini kan hari Rabu ya awal awal apa namanya bulan April ya jadi ini sudah masuk ke minggunya non-pemperol jadi sebelumnya biasanya sebelum hari Jumat itu ada ADP-nya dulu nah ini akan dirilis hari Rabu jam 19.15 7.15 ini pengaruhnya termasuk high impact ya jadi ketika data ini dirilis pergerakan harga akan sangat berluktasi so kalau kita lihat untuk data sebelumnya di ADP adalah 475 ribu dan diprediksi ada pengurangan menjadi 438 ribu untuk data ADP ini nanti akan bisa juga kita gunakan untuk melihat acuannya ke non-pemperol di hari Jumat jadi Rabu ini ya Rabu ini adalah hari yang ditunggu investor untuk melihat dari ADP kemudian juga di jam 19.30 15 menit kemudian ini ada PDB produk domestic brutto itu kuartal keempat di Amerika Serikat kalau kita lihat ini jauh banget ya sebelumnya di 2,3% diprediksi ada peningkatan PDB-nya jadi 7,1% nah nanti teman-teman perhatikan untuk yang trading pasangan dolar termasuk emas dan untuk data ini pasti akan mempengaruhi harga-harga dari produk-produk tadi kemudian jam 21.30 jam setengah 10 malam ini ada inventory minyak sekali lagi untuk data ini mempengaruhi harga minyak tapi saya lihat untuk harga minyak masih sentimennya ke ketegangan Ukraina dan Rusia artinya untuk inventory ini tidak akan terlalu mempengaruhi untuk pergerakan harga itu hari Rabu ya teman-teman hari Kamis sesi Asia belum ada berita penting kemudian ini ada di sesi Eropa ya masuk ke Inggris ya kalau kita lihat di jam 1 siang ini juga ada PDB untuk data sebelumnya ada di angka 6,5% dan diperlisi tetap sama di 6,5% untuk data ini juga pengaruhnya besar untuk GBP teman-teman yang trading GBP hari Kamis diperhatikan untuk data ini rilisnya seperti apa karena akan mempengaruhi pergerakan harga GBP walaupun secara trend untuk GBP ini masih dalam promisi downtrend tapi kalau nanti untuk PDB-nya ini ada peningkatan saya pikir akan ada pergerakan yang cukup signifikan dari harga sterling ya kemudian masuk ke sesi Amerika Serikat ya di malam hari, hari Kamis ini ini datanya juga masih minim cuma ada klaim pengangguran awal yang setiap minggu juga dirilis kalau kita lihat data sebelumnya di angka 187 ribu dan prediksi para analis ada penambahan untuk klaim pengangguran awalnya di angka 200 ribu data ini masih tergolong medium impact kemudian ini di Kanada ya jadi yang trading Kanada juga untuk hari Kamis jam 19.30 wakti Indonesia Barat setengah 8 malam ini ada data produk investing untuk bulan Januari nah ini untuk data sebelumnya di angka 0% dan di prediksi ada peningkatan menjadi 0,2% jadi untuk yang trading Kanada dan pasangannya perhatikan data PDB ini ini hari Kamis malam akan dirilis dan hari Jumat akhir sesi ya akhir sesi perdagangan untuk minggu ini nah ini non-pump peril ya jadi minggu ini minggu non-pump peril karena ini hari Jumat besok adalah awal bulan April seperti biasa kan non-pump peril akan dirilis setiap awal bulan ya minggu pertama atau minggu kedua ini minggu pertama akan dirilis hari Jumat besok kita langsung fokus di sesi Amerika Serikat ya ada tiga data penting seperti biasa yang akan dirilis pertama ada tingkat pengangguran untuk Amerika Serikat bulan Maret ini kalau kita lihat datanya ada di 3,8% untuk data pengangguran bulan Februari untuk bulan Maret jadi di prediksi ada pengurangan menjadi 3,7% jadi data pertama yang harus diperhatikan untuk Jumat besok pengaruhnya pasti besar untuk pergerakan harga dolar kemudian non-pemperol ya ini juga nih data pertama yang yang juga harus menjadi perhatian kita di data sebelumnya ada di angka 678 ribu dan di prediksi ada pengurangan jadi 475 ribu jadi untuk prediksi peruntung peril bulan Maret nanti kita lihat release disini lebih besar daripada forecast daripada prediksi akal lebih kecil lebih besar artinya positif untuk dolar dan lebih kecil artinya negatif untuk dolar dan yang terakhir adalah data rata-rata pendapatan per jam untuk guru di Amerika Serikat nah data ini kalau kita lihat data sebelumnya di 0,6% di prediksi ada pengurangan jadi 0,4% untuk tingkat rata-rata pendapatan per jamnya untuk bulan Maret jadi 3 data ini ya perlu diperhatikan tingkat pengangguran non-pemperol sama rata-rata pendapatan per jam untuk data ini akan dirilis hari Jumat jam setengat 8 malam akhir minggu ini jadi ini fokus pasar pada minggu ini ada pertanyaan dari Bu Muda ya gimana cara membaca berita sekali lagi saya jelaskan jadi di investing ini nanti disini ada negara termasuk mata uangnya artinya ketika data ini dirilis akan mempengaruhi mata uang ini nah di sebelah sebelah kanannya ada bintang bintang ini artinya pengaruhnya terhadap pergerakan harga kalau bintangnya 1 artinya low impact tidak akan terlalu berpengaruh ketika datanya dirilis kalau datanya kalau bintangnya 2 artinya medium impact artinya akan ada pergerakan ketika datanya nanti dirilis dan yang kalau bintangnya 3 ini artinya high impact ketika datanya dirilis akan mempengaruhi dolar kalau dolarnya terpengaruh artinya pasangannya itu pasti juga akan terpengaruh nah di sebelah kanannya lagi ini ada data yang akan dirilis tentang apa kalau kita lihat ini ketenang kerjaan memperolnya atau NFP-nya itu data yang akan dirilis nah di sini ada 3 nih pertama adalah data sebelumnya yang kedua adalah forecast ini adalah prediksi para analis dan yang harus kita perhatikan adalah nanti rilisnya di jam yang sudah ditentukan tadi jam 19.30 nah nanti tinggal dilihat biasanya kalau datanya bagus warnanya akan hijau nanti pas dirilis setengah 8 nanti akan ada hasilnya kalau warna hijau artinya datanya bagus biasanya dolarnya akan menguat kalau dolar menguat biasanya pasangannya akan turun atau naik akan turun ya akan melemah sebaliknya kalau nanti datanya dirilis warnanya merah ini artinya dolarnya melemah artinya pasangannya ada potensi naik atau turun naik ya itu ya cara membaca berita ya oke teman-teman itu untuk kalian dari ekonomi jadi minggu ini fokus pasar adalah ke data nanti jukat tentang memperol kita langsung masuk ke teknikal analisa kita analisa terlebih dahulu untuk indeks dolar untuk hari ini indeks dolar sudah bermain pada level 99 so kalau kita lihat memang secara trend untuk indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend sempat beberapa hari terakhir memang konsolidasi harganya di ring 99 sampai 97 jadi minggu kemarin ini sempat main di 98 0,7 dan konsolidasi di level tersebut nah untuk minggu ini saya lihat ini ada potensi untuk penguatan karena sekali lagi secara trend besar untuk indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend jadi untuk target kenaikan kita bisa lihat untuk resisten sebelumnya ini di angka 99 99.3 ini target kenaikan mungkin hari ini kalau kita lihat dari time frame 4 jam memang jelas pergerakan harga masih cenderung ke atas so untuk hari ini teman-teman untuk indeks dolar ini masih ada potensi penguatan artinya untuk pasangannya ada potensi untuk turun kalau kita lihat dari gerakan dolar yang masih berpotensi untuk ke 99.3 bahkan dalam minggu ini kalau nanti data dari non-pemperolnya positif ADP juga positif ada potensi untuk indeks dolar ini bermain pada level yang lebih tinggi atau ke level 100 ini 100 adalah level psikologis mungkin akan jadi target kenaikan selanjutnya jika level 99.3 ini berhasil diperkalkan minggu ini data yang paling mempengaruhi adalah data non-pemperol Jumat besok kalau datanya positif tapi kalau datanya negatif artinya resisten ini masih akan jadi tahanan untuk kenaikan indeks dolar yang artinya juga mungkin akan ada koreksi terhadap level indeks dolar hari ini untuk trend indeks dolar masih naik range untuk support ada di 98.4 dan sebagai target kenaikan hari ini ada di level 99.3 itu ya untuk indeks dolar kita langsung analisa untuk forex pasangan mata uang ya euro euro juga udah beberapa hari bermain pada fase konsolidasi kalau kita lihat untuk 2 minggu terakhir level euro ini bermain pada kisaran 1.1020 bahkan juga pernah bermain di level yang tertinggi di 1.100 jadi ini fase konsolidasinya kemarin dan di minggu kemarin atau di hari Jumat terjadi penurunan jadi teman-teman untuk euro memang secara trend besar sekali lagi trend euro ini masih dalam kondisi downtrend jadi biasanya memang selalu kebalikan dengan dolar dolarnya dalam kondisi uptrend euro pasti kondisinya downtrend kalau dolarnya naik terus ya euronya juga pasti akan untuk sekarang karena memang ada penguatan dari indeks dolar maka euro pun masih berpotensi untuk lanjutkan kelemahan karena sekali lagi trendnya turun dan untuk target penurunan saya lihat ini ada support yang paling dekat ada di kisaran level 1.0930 itu target penurunan atau level support terdekat untuk hari ini nah itu adalah harga terendah pada tanggal 15 Maret tapi untuk sekarang euro ini masuk ke level demand sudah masuk ke level demand jadi kita lihat nanti reaksinya di level demand ini jadi kalau kita melihat dari historical support support-support seperti ini maka level demandnya ini ada di kisaran 1.0950 sampai 1.0930 ada 20 pip areanya jadi kalau memang disini permintaannya banyak bayarnya banyak akan ada koreksi positif lagi untuk euro kuncinya ada di level 1.0930 sampai 1.0950 yang lagi itu kuncinya kalau masih banyak bayar maka akan ada terjadi koreksi positif artinya di level ini teman-teman masih boleh ambil posisi beli biar tidak terlalu banyak garis di atas level 1.0930 teman-teman masih boleh ambil posisi beli namun stop lossnya mesti minim juga di level 1.0920 10 pip aja menurut saya itu sudah cukup untuk pembatasan resiko posisi baik nah untuk resisten untuk resisten yang paling dekat untuk saat ini untuk pagi hari sampai dengan sore hari nanti itu ada di pisaran 1.0960 itu resisten yang paling dekat untuk pergerakan dari euro mungkin akan pertahan di level tersebut karena sebelumnya di level ini sudah ada 3 historical support yang sudah di-breakout kemungkinan besar di-breakout 1, 2, 3 artinya level ini adalah level resisten yang paling dekat dan yang paling kuat resistennya ada di kisaran 1.1030 ini ya ini resisten yang paling kuat so ini range-nya untuk euro dan potensi pergerakan harga sekarang adalah menurun artinya teman-teman bisa cari posisi sell jadi ideal untuk hari ini adalah posisi sell kalau teman-teman pilih aja di 1.0960 sebagai resisten terdekat atau kalau teman-teman mau harga yang lebih tinggi lagi bisa teman-teman tunggu di kisaran 1.1030 tapi namun dari gerakan candlesting pajam target untuk pagi sampai dengan sore hari nanti bisa sampai 1.0950 ya target penurunan pagi hari ini kalau mau tunggu di 1.0960 itu resisten terdekat jadi kalau mau sell di situ atau yang lebih tinggi lagi disini tapi disini untuk harga yang lebih tinggi ini mesti sabar agak lama mungkin untuk support selanjutnya itu ada di kisaran 1.0890 di 1.0930 masih jadi tahanan target penurunan masih sampai ke level tersebut ya untuk pagi hari ini vera ya ada posisi ya masih di hold oke toleransi maksimal 1.0890 itu maksimal 1.0890 lebih rendah dari itu maka mungkin untuk euro bisa ke level terendahnya lagi 1.0820 oke ya untuk euro ada pertanyaan teman-teman cukup? jelas? cukup ya lanjut kita ke sterling ya sterling minggu kemarin sempat menguat sampai ke level 1.3290 ini level tertingginya di minggu kemarin namun setelah mencapai level ini sekaligus juga level ini level supply ya kemarin ini ada reaksi dari seller atau rejection dari seller sehingga membuat untuk sterling ini kembali turun dari kondisi candlestick minggu kemarin atau di hari dimas kemarin ini kan teman-teman bisa lihat ya ini ada ada tekanan dari seller di candlestick ini namanya biris mengalping ini artinya ini menandakan bahwa sellernya kuat dan ada potensi untuk sterling ini melanjutkan penurunan untuk hari ini kalau tidak untuk hari ini kalau kita lihat target penurunan atau support selanjutnya support yang paling terat untuk sterling ada di kisaran 1.3120 kisaran ini ya ini target penurunan sekaligus juga level ini 1.3120 sampai 1.3120 kosong-kosong ini menjadi level demand area tahanannya so untuk teman-teman hari ini untuk sterling kondisinya downtrend posisi idealnya posisi sell ya teman-teman bisa ambil posisi sell di kisaran 1.3200 itu resten yang paling dekat ya untuk target penurunan sorry saya ulangi 1.3200 ya itu resten yang paling dekat mungkin teman-teman kalau mau ambil sell di level tersebut ya kalau mau harga terbaik kalaupun mau ambil posisi sell sekarang juga masih boleh tapi stop lossnya agak lebar kalau ambil posisi sell sekarang untuk target penurunan kita ambil di 1.32 sorry 1.3120 target penurunan atau supporter dekat nah di level ini 1.32 3.120 adalah level buy teman-teman kalau mau buy tunggu di bawah jangan dilakukan sekarang tunggu di area demandnya ini 1.3220 sampai 1.3200 itu area pembelian teman-teman bisa tunggu di situ untuk ambil posisi buy cara trend sekali lagi karena tertekan oleh penguatan dolar untuk sterling ini potensi hari ini adalah downtrend ada yang trading sterling oke lanjut ya kita analisa untuk Yen Yen hari ini mencapai level tertinggi ya tertinggi dalam 6 tahun terakhir sampai ke level 123 ini itu level psikologis 123 ya kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa setelah level 118 65 targetnya ke atas 120 120 udah lewat 123 123 udah lewat ini targetnya 125 kalau kita lihat memang kencang sekali kenaikan dari Yen ini kalau kita lihat koreksinya tidak terlalu besar sempat memang ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan penurunannya kemarin so teman-teman untuk Yen ini kondisi masih uptrend ya kondisi masih uptrend kita lihat dulu tahun 2016 ya kita lihat historicalnya dimana titik atau level resistant untuk kondisinya sekarang untuk Yen ini ya oke ini ya oke di Desember 2015 teman-teman bisa lihat di Desember 2015 ini ada resistant ini di harga 123.5 123.5 ya jadi target kenaikannya yang paling dekat untuk saat ini adalah di level 123.5 ini target kenaikan mungkin untuk minggu ini atau juga mungkin hari ini karena memang dolar masih menguat jadi kalau dolar menguat untuk Yen pasti harganya akan naik terus ya ada pelemahan untuk Yen nah setelah level 123 maka teman-teman akan melihat historical di tahun 2015 juga di 125 ini target kenaikan selanjutnya atau resistance yang paling kuat nanti 125 kita lihat dulu untuk 123.5 apakah berhasil breakout atau akan jadi tahanan untuk kenaikan dari Yen untuk hari ini teman-teman bisa wait fancy dulu sampai ke level 125 kalau mau cari koreksinya ya atau kalau teman-teman mau cari posisi buy saran saya tunggu pergerakan harga koreksi kita lihat dulu untuk potensi koreksi yang terbaik hari ini jadi kalau teman-teman mau ambil buy Yen ini di level berapa yang terbaik kita coba cari di candlestick 4 jam ya ini support perdekat kalau saya buat juga ini untuk support dari Yen ini cukup banyak saat ini jadi butuh data yang sangat bagus untuk Yen bisa kembali terkoreksi untuk saat ini level support yang paling jelas itu ada di level 121 poin 40 kalau teman-teman mau ambil posisi buy bisa di level ini karena sebelumnya ada historical resistance di breakout dan ada supportnya jadi 121 poin 40 adalah level pembelian terbaik kalau teman-teman mau ambil posisi buy tunggu di sini jangan di harga sekarang kalau sekarang udah di dekat level terting atau kalau teman-teman mau memanfaatkan koreksi harga Yen sekali lagi tunggu di 123 poin 50 123 poin 50 sebagai resistance yang paling dekat teman-teman bisa sell di level tersebut tapi tetap ya dengan manajemen resiko teman-teman harus terapkan gambar dulu biar gak lupa tadi resisten nih 123 poin 5 taruh ini ya ini resisten ya ditunggu di sini kalau mau saya si buy di sini 121 poin 40 ini rings ya begitu ya untuk Yen ya mungkin yang punya posisi yang bisa ditunggu sampai level ini kolerasinya karena kalau sudah lewat level ini 125 targetnya itu terlalu besar kalau teman-teman ada posisi sell di bawah jadi mungkin sekarang saya sih maksimal tolerasi sampai 124 124 maksimal karena kan tahanannya 123.5 kita lihat nanti mudah-mudahan akan jadi tahanan yang kuat bagi yang punya posisi sell kalau yang punya posisi buy pengennya naik lagi sampai 125 itulah pasarnya oke selanjutnya untuk teman-teman ada request untuk analisa forex atau pasangan mata uang selain dari 3 pasang tadi yang kita analisa ada yang trading di pair yang lain untuk forex ada request analisa lanjut kita analisa untuk commodity minyak ya oke untuk minyak pentah sekarang bermain pada level 110 setelah beberapa hari memang kalau kita lihat pergerakan harga minyak ini bermain pada rings untuk support ada di 107 dan untuk resistance adalah harga tertinggi di minggu kemarin hari Kamis kalau saya tidak salah ya ini di harga 116 so untuk minyak teman-teman inilah ringsnya untuk beberapa hari ke depan kita lihat nanti level mana yang di breakout artinya untuk rings ini akan jadi rings yang sangat bagus untuk teman-teman gunakan kalau mau ambil posisi yang untuk supportnya jelas untuk resistancenya juga jelas jadi strategi trading minyak ini dalam fase konsolidasi teman-teman bisa ambil posisi buy ya di atas level 107 di kisaran ini atau teman-teman bisa ambil posisi sell di kisaran 115 sampai 116 inilah ringsnya jadi manfaatkan rings ini untuk teman-teman trading bisa dibilang jangka pendek trading jangka pendek 108 109 teman-teman boleh buy masuk 115 116 teman-teman boleh sell ini ringsnya tapi kalau sudah nanti pergerakan harga keluar dari rings ini maka akan ada target yang lebih tinggi kalau resistennya di breakout ya 119 targetnya tapi kalau supportnya yang di breakout maka target penurunan bisa ke 102 namun saat ini sekali lagi pasennya sedang fase konsolidasi level 107 sebagai support dan 116 sebagai resisten teman-teman bisa manfaatkan level tersebut untuk ambil posisi buy on support sell on resisten oke ada pertanyaan untuk minyak mentah dunia cukup ya kalau trend masih uptrend kondisinya sekarang masih di sentimen ketegangan antara Ukraina dan Rusia jadi secara sentimen masih kuat untuk harga minyak ini ke atas nah kemarin ada serangan dari Houthi di jeda kemarin ternyata tidak terlalu signifikan mempengaruhi pergerakan harga karena memang itu masih di internalnya dan rasanya tidak akan terlalu meluas jadi itu tidak pengaruh tidak terlalu pengaruh pergerakan harga minyak tapi sekali lagi secara trend pergerakan masih uptrend dan sentimennya masih kuat untuk mengangkat harga minyak maka utamanya adalah ketegangan Ukraina dan Rusia itu ya lanjut kita ke PR yang terakhir oke untuk harga emas saat ini bermain pada level 1.946 sempat terkoreksi dari pagi tadi pagi tadi buka market itu di kisaran harga 1.948 berapa 56-58 dan sekarang perkoreksi so teman-teman untuk harga mas saya lihat mungkin juga masih ada potensi penurunan ya untuk saat ini untuk level support terdekat ada di kisaran harga terendah di minggu kemarin itu ada di 1.938 itu supportnya untuk saat ini untuk hari ini jadi ada potensi untuk penurunan harga emas sampai ke level 1.937 itu potensi penurunan di hari ini dan untuk resisten kita bisa pakai di harga tertinggi di 1963 65 ya 65 sebagai resisten harga nah untuk emas teman-teman ini kondisinya kemungkinan besar akan menunggu data Amerika juga di hari Jumat sebelum hari Jumat ini kemungkinan besar pergerakan harga akan berfluktuasi pada rings jadi sekali lagi sebagai resisten di 1.965 dan sebagai support terdekat ada di 1.937 so untuk hari ini mas saya lihat masa konsolisasinya di sini teman-teman bisa buy di support tadi 1.938 atau teman-teman mau tunggu untuk ambil posi sel 1.965 adalah resistennya harga tertinggi minggu kemarin atau yang paling kuat ada di kisaran 1.974 itu resistennya yang paling terlihat jelas untuk emas saat ini ya fase konsolidasi tinggal teman-teman manfaatkan aja mau buy di support atau tunggu sel di resisten jelas sekarang tadi karena dolarnya ini masih potensinya terus menguat ini kondisinya ada sekitar beberapa poin lagi untuk kenaikan indeks dolar maka untuk emas ini masih potensi untuk tertekan support terdekat di 1.937 untuk support selanjutnya itu ada di kisaran 1.915 di bawah ya jadi kalau 1.937 di breakdown penurunan selanjutnya di 1.915 oke ada pertanyaan teman-teman untuk gold ada pertanyaan gak nih cukup jelas untuk gold hari ini jadi ngikutin dolar ada potensi penurunan dan fokus pasar untuk saat ini masih menunggu nanti tetanon pamer jadi sekarang harga mas pasti akan konsolidasi sampai jumat saya lihat ini trendnya masih dalam kondisi uptrend kondisinya uptrend namun fasenya sekarang fase konsolidasi tight twist kalau orang bilang itu tight twist akan bermain pada pola datar kalau trend ini gelombangnya juga udah jelas untuk trend kecil saya lihat ini gelombang pertama gelombang kedua jadi gelombang yang paling rendah itu selalu ningkat jadi trendnya uptrend kita belum lihat untuk gelombang ini berhasil di break down jadi sekali lagi trendnya masih kondisi naik yang paling dekat 1965 selanjutnya ada di 1974 itu resisten yang paling signifikan 1974 jadi untuk pagi sampai sore hari nanti ada potensi penurunan tapi posisi terbaik menurut saya posisi bayang untuk mas ini tinggal tinggal di bawah baik ya jika tidak ada pertanyaan dari kantor untuk yang hadir di zoom cuma Pak Yogi mungkin Pak Yogi ada pertanyaan karena kita udah terlalu siang ya ya oil masih kondisinya uptrend ya oke teman-teman ya mungkin untuk analisa pagi hari ini saya akhiri ya semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat silahkan sharingkan analisa kita kepada nasabah tapi calon nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading di harisan ini pesan dari saya seperti biasa tradinglah dengan bijak gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar selamat pagi teman-teman semuanya selamat beraktifitas thank you terima kasih banyak